Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Nah disini pada video kali ini kita akan membahas Gimana cara kejar jam tayang dengan RDP Jadi ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum paham cara kerjanya pakai RDP Nah disini fungsinya RDP nanti kita gunakan sebagai kejar jam tayang Bagi yang belum monetize dan juga kita bisa gunakan GB dolar untuk menaikkan pendapatan di Youtube Nah tapi disini kita akan membahas dulu gimana cara kejar jam tayang dengan RDP Nah langsung saja kita connect ke RDP Untuk kalian yang baru pertama kali beli RDP nanti kalian akan mendapatkan IP seperti ini ya Setelah itu connect Nah disini kalian masukkan username Ini dapat juga di waktu kalian pembelian RDP ya Passwordnya kita masukkan Kita remember me Biar nanti enggak mengulang-ulang untuk masukin username dan juga password Setelah itu yes Oke disini tergantung sinyal di rumah kalian ya untuk koneksi dengan RDP Nah disini kebetulan saya pakai RDP dengan OS Windows 10 Pro Kita langsung accept Kita yes Nah ini tampilan jika kalian pertama kali beli RDP ya Ada icon-iconnya di bawah Nah ini kalian tutup aja biar nanti Google Chrome-nya muat banyak ya Kita unpin Oh sorry masih loading ya Sebentar Maybe later Nah kita unpin semua ya File Explorer Ini Microsoft Adge Nah ini bisa kalian hilangkan juga Kalian non-aktifkan juga Kita Nah ini ya Ikuti aja caranya So control panel Dan ini searchingnya kita matikan Search Setelah itu hidden Oke Jadi disini nanti bisa muat Windows Eh sorry Bisa muat Google Chrome banyak Oke kita hapus Resikel binnya kita tidak bisa hapus ya Oke nah ini Nah kita tidak bisa hapus Nah langkah selanjutnya Kalian download bahan yang ada di deskripsi Oke kalian cari linknya ada di deskripsi ya Nah kebetulan disini sudah saya siapkan Jadi saya tidak perlu ke deskripsi gitu ya kan Nah disini kalian masuk ke Adge untuk download filenya ya Kalian masuk ke Adge Microsoft Adge Nah jadi teman-teman Kalau masih bingung Masih Gimana cara kerjanya Silahkan tulis di kolom komentar ya Atau bisa kalian masuk di grup telegram Nanti sharing bareng-bareng Sama teman-teman ya Nah Nah jadi disini kita copy paste dari link yang tadi Untuk download filenya Nah ini ya kurang dari 7 MB Sorry kurang dari 8 MB Filenya sebesar 7 MB aja Nah ini filenya bernama alat tempur Nah ini ya downloadnya sudah selesai ya Kita masuk ke file explorer Bisa kalian di tombol itu shortcutnya Windows sama dengan E Kalian klik bareng Kalian tekan bareng Masuk ke folder download Kalian ekstrak Ekstrak all Klik kanan ekstrak all Nah disini ya Nah ngomong-ngomong banyak yang tanya Versi handphone seperti apa bang Versi handphone itu caranya sama dengan versi laptop atau komputer Tapi bedanya Untuk mengaksesnya nanti kalian layarnya menjadi kecil Tampilannya sama seperti ini teman-teman Kalau di HP ya Tapi di HP itu kan layarnya kecil Jadi tidak seluas Seleluasa di komputer atau laptop Cuma itu aja bedanya Cara kerjanya Cara koneksinya Cara settingnya juga sama Yang membedakan adalah layar ini ya Kalau di HP pasti kecil Butuh ketelatenan yang ekstra Kalau di laptop kan enak Layarnya besar Nah kita lanjut ke tutorialnya Kalian masuk ke folder alat tempur Nah disini ya Kalian akan ditampilkan dua folder Bahan dan juga mouse keyboard record Ini nantinya gunanya untuk mengakali Biar tidak terdeteksi bot atau spam Ini ya Nah kita masuk ke folder bahan Pertama kali kalian harus install chrome-nya dulu Ya tentu saja install chrome-nya ya Kalian klik dua kali Nah disini nanti saya akan menjelaskan Versi VPN yang berbayar Jadi yang kemarin kan di video yang sebelumnya Kita buat versi yang VPN yang non-berbayar Alias strike Trial Nah perbedaan VPN trial dan juga VPN berbayar itu Gimana ya Durasi koneksinya Durasi connect dengan VPN itu Terbatas Kalau VPN yang gratisan Gitu ya Bandwidthnya Tidak sebanyak Yang berbayar Dan juga privasinya itu Kadang-kadang Sering bocor Sering bocor Gitu ya kan Kalau yang gratisan Kalau yang premium itu Meminimalisir bocornya data kalian Atau profil-profil yang ada di chrome kalian Nah jika sudah kalian close aja ya tadi install chrome-nya Kalian close aja Jangan langsung dibuka atau start Langkah kedua Kalian harus masuk ke shortcut desktop Ini nantinya kita Buat Masuk ke step profile-profilenya nanti Nah disini sudah saya sediakan 50 chrome Jadi Kalian Jangan pakai semuanya Kalau pertama kali Atau baru main RDP Jangan pakai semuanya Kalian bertahap saja Mulai dari 30 chrome Setelah itu 40 chrome 50 chrome 50 chrome sudah sangat banyak Jangan sampai lebih 50 chrome Karena menurut Pribadiku Itu sangat barbar Nah gitu ya Oh iya Ngomongin Masalah ini Kalian Bisa Order RDP-nya Di Lewat saya ya Lewat aku Jadi kalian bisa Sewa harian Kan biasanya Kalau sewa RDP yang Bulanan itu kan Mahal Nah disini saya sediakan juga Versi Eh sorry Sewa RDP-nya itu harian Bisa kalian coba dulu Word Atau tidak Word It atau tidak Bisa kalian coba yang harian Kalau kalian sudah Merasa Oh iya Pas Srek Kalian bisa order yang Bulanan 30 hari ya Durasinya ya Nah disini saya pakai Kita lanjut ya tutorialnya ya Kita Pakai 30 chrome aja Kalian copy CTRL C Atau bisa Klik kanan copy Nah kalian Masuk ke desktop Ini tutup aja Adge-nya Nah disini Sudah ada Satu chrome ya Tapi disini Tidak ada profilnya Jadi kalian paste aja Semuanya disini CTRL V Atau bisa CTRL Klik kanan Paste ya Nah disini kan Masih belum ter Baca Kalau ini Google chrome Nah langkah selanjutnya Kalian masuk ke File Explorer Nah disini Kalian kembali Copy profile 1 Copy profile 1 Setelah itu Masuk ke folder Paste disini Nah disini Profile 1 Kalian paste Klik kanan Paste Nah jika sudah terpaste Kan disini Kalian Buka Yang ini ya Nah ini kan profile 1 nya Sudah kalian copy Disitu Dan disini Di shortcut nya Sudah terbaca Google chrome ya Dengan profile 1 Dengan profile 1 Kalian masuk aja Kalian buka Nah disini Kalian Perbesar aja ya Tidak apa-apa Nah setelah itu Kalian Masuk ke titik 3 Atas More tools Setelah itu Extensi Chrome webstore ya Masuk ke webstore Kalian Nah disini Extensinya Masih sama Sama dengan Video yang sebelumnya Disini kita pakai VPN nya aja Yang berbeda Jadi yang kemarin kan Versi VPN yang Non gratis Eh non berbayar Alias gratis Kali ini kita pakai Atau saya merekomendasikan VPN yang berbayar Yang aman Dan Server nya itu Gimana ya Yang bisa dipakai Di ekstensi Google Chrome ya Masih banyak juga Yang lain VPN nya Kalau kalian mau Direkomendasikan Nanti saya rekomendasikan Di video selanjutnya ya Nah disini Kita pakai VPN Avira Avira ya Avira Phantom VPN Nah disini Paling atas Nah disini Teman-teman Dia Enaknya Avira itu Dia bisa Di install Di Google Chrome Dan Di marketplace itu Sudah sangat banyak Yang jual Kalian cari aja Tinggal sewa Durasi yang Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Kalian cari aja Di marketplace Sudah banyak ya Nah kita Add to Chrome Untuk Kelebihan disini Avira itu Mudah Dijangkau Privasinya Menurutku Sudah aman Menurutku Sudah aman Tapi Biasanya Saya juga Pakai yang ini Nah Tapi disini Avira punya Kelemahan Dia tidak Bisa Koneksi Banyak Negara Alias Cuma 18 Negara Oke ya 18 Negara Tapi Dia menyediakan Lebih dari 18 Negara Dan Menurutku Itu Tidak Bisa Dipakai Karena Saya Sebelumnya Sudah Mencoba Oke Mungkin Kelemahannya Itu ya Kita lanjut Pasang Ekstensi Selanjutnya Yang kedua Kita pakai Spoof Time Zone Pilih Paling Atas Sendiri Add to Chrome Nah Disini Sudah Terinstall Ini Kan Sangat Lebar Mengganggu Pastinya Kita Kecilkan Dulu Seperti Ini Kita Lanjut Install Ekstensi Chrome Setelah Spoof Time Zone Kita Pakai Random User Again Sorry Again Nah Ini Paling Atas Nah Kita Add Chrome Install Sebetulnya Cara Cara Ini Itu Sama Dengan Untuk Menaikkan Dollar Sama Sebetulnya Menaikkan Jam Tayang Dan Juga Menaikkan Dollar Penghasilan Youtube Itu Caranya Sama Sama Persis Itu ya Ekstensinya Juga Sama Spesifikasi RDP VPN-nya Juga Sama Karena Di Jam Tayang Kita Pakai VPN Di Untuk Naikin Dollar Itu Juga Pakai VPN VPN-nya VPN Luar Negeri Pasti Iklannya Mahal Nah Kita Lanjut Ekstensinya Setelah Random Kita Pakai Yang Namanya Auto Tube Nah Ini Kita Ulangi Lagi Karena Disini Sebelumnya Penjelasan Ini Sudah Saya Jelaskan Di Video Sebelumnya Sama Oke Mungkin Kita Ulang Lagi Biar Kalian Afal Kalian Lebih Paham Secara Detail Setelah Itu Kita Pasang Looper Looper For Youtube Ini ya For Youtube Nah Ini Kalian Add to Chrome Nah Disini Lima Ekstensi Sudah Terinstall Kalian Pin Di Atas Kalian Urutkan Saja Spoof Timezone Random User Agent Auto Tube Looper For Youtube Nah Disini Setelah Kalian Pin Kalian Login Di Akun VPN Berbayar Kalian Nah Untuk Mendapatkan Akun Berbayar Ini Bisa Kalian Cari Di Marketplace Atau Bisa Lewat Saya Lewat Aku Kalian Tinggal Masuk Di Link Ada Di Deskripsi Nanti Kalian We Aja Nah Setelah Ini Kalian Masuk Kesini Untuk Login Email Email Akun Avira Kalian Disini Saya Sudah Siapkan Distro Add Canda Sosi Sosiates Dot Kom Nah Ini Sorry Email Nya Salah Candasosiates Dot Kom Ntar Saya Cek Dulu Email Nya Bener Mungkin Salah Di Password Nya Kita Cek Dulu Atau Ketik Ulang Sorry Nah Berhasil Ya Kalau Tandanya Kalian Berhasil Login Ininya Warna Hijau Dan Disini Avira Pantom Itu Tidak Ada Versi Trial Langsung Berbayar Beda Dengan VPN Unlimited Yang Kemarin Di video Kemarin Itu Ada Versi Trial Nya Oke Jadi Kalian Jangan Connect Ke VPN Nya Dulu Kalian Login Aja Setelah Itu Kalian Setting Ke Spoof Time Zonen Sorry Setting Spoof Time Zonen Nggak Usah Langsung Ke Random User Agent Klik User Random Agent Setelah Itu Open Settings Nah Disini Kalian Matikan Yang Ini Automatically Change To User Agent After Specific Period Time Jadi Disini Settingannya Kita Matikan Biar Tidak Bisa Mengganti Usernya Setiap 600 Detik Jadi Biarkan Kita Settingan Dari Awal User Pakai User Agent Setelah Itu Masuk Generator Setting Nah Disini Default Pasti Seperti Ini Kalian Matikan Selain Windows Dan Kalian Nyalakan Yang Berhubungan Dengan Windows Karena Disini OS Kita Pakai Windows Nah Kenapa Kalau Kita OS RDP Ini OS Yang Lain Tapi Disini Kita Pakai Mac OS Pasti Kedeteknya Nanti Mac OS Beda Dengan OS Yang Aslinya Di RDP Oke Kita Nyalakan Yang Berbau Dengan Windows Kita Matikan Dulu Dan Kita Nyalakan Firefox Windows Opera Windows Oke Udah Tentang Semua Yang Berbau Windows Setelah Itu Save Change Oke Selesai Kita Lanjut Ke Looper For Youtube Kalian Klik Option Nah Disini Automatically Looper Loop Every Video Kalian Pindah Ke Loop Every Video Manual Setelah Itu Resolusinya Kalian Pilih Paling Kecil Agar Nanti RDP Kalian Tidak Lemot Alias Tidak Memakan CPU Banyak Banyak Nah Oke Disini Kita Tanpa Save Karena Automatically Save Oke Sampai Disini Settingan Extension Sudah Selesai Nah Langkah Selanjutnya Kalian Harus Sebelum Meng-copy Atau Meng-cloning Menjadi Banyak Kalian Tutup Dulu Atau Hapus Data Caranya Gini Caranya Gini Nah Disini Kalian Pakai Shortcut Saja CTRL Shift Dell Secara Barengan Langsung Saja Kalian Ke Advanced Time Range Kalian Pilih All Time Nah Ini Yang Belum Tercentang Kalian Tentang Semuanya Clear Data Oke Supaya Nanti Cloning Yang Lainnya Itu Tidak Pakai Clear Data Satu Per Satu Nah Kenapa Kok disini Saya sarankan Login Dulu Di Cloning Yang Pertama Jadi Nanti Kalian Itu Di Cloning Yang Keselanjutnya Itu Tidak Pakai Login Lagi Jadi Misalkan Kalau Kalian Pakai 30 Cloning Itu Tidak Harus Login Satu Per Satu Alias Sekali Saja Di Awal Nanti Kita Buktikan Ya Nah Disini Kalian Tutup Aja Chrome Yang Ini Setelah Itu Masuk Lagi Ke File Explorer Nah Disini Kan Ada Satu Profile Profile Yang Ini Kalian Copy Menjadi Menjadi Banyak Sesuai Cloning Yang Kalian Mau Nah Kita Copy Kita Paste Nah Ini Namanya Kalian Urutkan Sebanyak Cloning Kalian 2 Nah Disini Kita Cloning Lagi Kita Copy Paste Nah Jadi Teman Teman Sistem Kedardan Tayang Bagi Yang Belum Monet Itu Seperti Ini Kalian Ikuti Aja Mungkin Sedikit Bingung Dari Penjelasanku Kalian Pasti Bingung Mungkin Soalnya Disini Saya Juga Masih Belajar Untuk Bicara Atau Memberikan Tutorial Oke Kita Cloning Sebanyak 8 Sebagai Contoh Awal Sebagai Contoh 8 Saya Disini Pakai 8 Cloning Tadi Sampai 4 Sekarang Berarti 5 Nah Ini Jadi Disini Kalian Itu Cuma Satu Kali Login Di Akun VPN Kita Butihkan Habis Ini Selesai Cloning Ini 7 Terakhir 8 Ini Kalau Kalian Ada 30 Kalian Copy Sampai 30 Profile Oke Ya Nah Kalau Disini Tadi kan Saya pakai 8 Tapi Yang Disini Terdeteksinya Cuma 4 Itu Kalian Refresh Aja Nah Disini Sudah 8 Chrome Yang Terdeteksi Atau 8 Profile Yang Terdeteksi Oke Profile Yang Kesatu Tadi Kan Sudah Kita Setting Jadi Kita Langsung Ke Google Chrome Atau Profile Yang Kedua Kalian Buka Nah Klik Open Oke Disini Ekstensi Sudah Terinstall Ya Bisa Kalian Lihat Di Atas Sudah Terpin Di Atas Box Atas Nah Kita Lihat Apakah Perlu Login Lagi Dan Ternyata Tidak Ya Dia Langsung Login Kalau Belum Login Pasti Di Sebelah Gambar Ijo Ini Ada Tulisan Pro Tapi Ini Pro Sudah Di Bawah Nah Disini Sudah Bisa Login Eh Sorry Sudah Bisa Kalian Konekkan Oke Kita Langsung Saja Konekkan Ke Negara Negara Ini Bentar Kita Buka Yang Pertama Kita Urutkan Kita Secara Urut Nah Pakai Negara Yang Atas Mulai Dari Atas Setiap Cloning Harus Berbeda Negara Berbeda IP Untuk Biar Tidak Kedetak Spam Oke Kita Secure My Connection Setelah Itu Klik Kanan Spoof Time Zone Update Time Zone From IP Nah Disini Dia Sudah Berubah Lokasi Dan Waktunya Di Australia Australia Park Ini ya Nah Disini kan Awalnya Tadi Saya Pakai Ini ya Sebentar Kita Koneksinya Kita Disconnect Dulu Clear Data Nah Nah Disini Sebentar Cek Ya Nah Ini kan Tidak Bisa Ini kan Tidak Bisa Sebentar Sebentar Oke Pokoknya Gitu Ya Nanti Daripada Durasinya Kelamaan Kita Langsung Saja Tutorial Ikuti Aja Caranya Ya Kita Connect Setelah Connect Update Time Zonenya Klik Kanan Setelah itu Update Time Zone Dia akan Berubah Waktu dan Lokasinya Ke Australia Perth Perth Apa sih Bacanya itu ya Nah Setelah itu kita Pilih Random User Agentnya Nah Kita Get New Again Fungsinya Nanti Biar Beda Setiap Cloningan Atau Setiap Profile Itu Berbeda User Agent Oke User Agent itu Istilahnya Kita Pakai Browser Apa Pakai Browser Apa Jadi Untuk Mengakali Biar Tidak Sama Semua Pakai Google Chrome Kita Manipulasi Dengan User Agent Ini Itu Ya Nah Sampai Disini Sudah Setelah Itu Kalian Cek Masuk Atau Ketikkan WR Ya Kita Lihat IP Nya Kita Lihat IP Nya Apakah 100% Aman Kita Lihatnya Di WR Ini Untuk Mengecek Apakah IP Nya Sudah Berubah Nah Disini IP Nya Sudah Berubah Dan Disini Terdapat Merah Terdapat Merah Kalian Jangan Takut Kalian Klik Aja Yang Ini Silang Oke Setelah Itu Kalian Refresh Nah Dia Akan Berubah Ijo Dan Your Diagnosis 100% Oke Aman Ya Disini Usahakan Disini Jangan Copy Paste Tapi Kalian Harus Ketik Satu Per Satu Usahakan Meskipun Ada Bork Gini Jangan Diklik Kalian Ketik Aja Sorry Oh WR Tadi Sudah Ya Berarti Kita Masuk Ke Youtube Youtube Nah Ini Nah Disini Sudah Masuk Youtube Nah Disini Youtube Ada Logo Australia Itu Masuknya Australia Jadi Ini Sudah Di Youtube Australia Oke Paham Ya Sampai Disini Nah Untuk Kalian Yang Mau Kejar Jam Tayang Biasanya Itu kan Channel Channel Yang Belum Monetize Kebanyakan Itu Masih Ada Yang Belum Apa Istilahnya Channel Channelnya Atau Videonya Itu Belum Muncul Di Keyword Belum Ada SEO Belum Menuhi 100% Jadi Tidak Muncul Di Pencarian Nah Tapi Disini Kalian Usahakan Ketik Judul Kalian Itu Jangan Copy Paste Ketik Nama Channel Kalian Itu Jangan Copy Paste Kalian Ketik Sendiri Semirip Mungkin Dengan Keyword Atau SEO Video Kalian Nah Disini Sebagai Contoh Saya Pakai Channel Saya Sendiri Sorry YouTube Kui YouTube Kui Nah Ini Usahakan Munculnya Di Pencarian Kok Tidak Muncul Tidak Kita Ketik Sejudul Videonya Trik Cara Kejar Jam Tayang Sebentar Kita Cari Ya Muncul Apa Ternyata Tidak Muncul Oke Sebentar Disini Kita Kita Cek Di Itu ya Dashboard Channel Saya Keyword Apa Yang Masuk Di SEO Pencarian Atau Keyword Pencarian Nah Sebentar YouTube Studio Sorry Agak Lemot Jaringan Di Rumah Saya Jadi Mau Dimaklumi Oke Kita Pakai Yang Video Yang Ini Aja Yang Seribu Kali Tonton Ya Seribu Lima Ratus Ya Nah Ini Kita Lihat SEO Apa Keyword Apa Yang Masuk Di Pencarian Nah Ini Apa Fungsi Dan Kegunaan RDP Dia Nomor Lima Ranking Nomor Lima Apa Fungsi Dan Kegunaan RDP Jangan Dikopi Paste Kalian Ketik Apa Kegunaan Dan Fungsi RDP Apakah Benar Nah Ini Muncul Ya Muncul Ya Di Nomor Berapa Ini Satu Dua Tiga Empat Munculnya Di Oke Kita Langsung Saja View Nah Usahakan Seperti Ini Jangan Dicopy Paste Link Yang Ada Di Atas Yang Menuju Ke Channel Atau Video Kalian Pastinya Nanti Kedeteksi Spam Oke Kita Klik Aja Nah Ini Ya Ini Kan Video Saya Nah Disini Sudah Ada Iklan Tapi Subscriber Saya Cuma 146 Subscriber Nah Disini Ini Peraturan Youtube Yang Terbaru Jadi Channel Channel Yang Belum Monetize Itu Sekarang Bisa Sudah Bisa Tampil Iklan Tapi Iklan Ini Yang Tampil Di Video Kalian Tidak Akan Dibayarkan Ke Kalian Itu Peraturan Youtube Yang Terbaru Nah Kalau Salah Silahkan Koreksi Di kolom Komentar Apakah Saya Salah Menurut Saya Ini Tidak Dibayarkan Ke Kreator Karena Kita Belum Monetize Meskipun Sudah Tayang Iklannya Nah Kita Skip Aja Nah Disini Saya Biasanya Kalau Ngejar Jam Tayang Atau GB Dollar Itu Tidak Pakai Looper Yang Di bawah Tapi Saya Pakai Playlist Putarnya Itu Pakai Playlist Nah Disini Ada Juga Yang Tanya Tadi Bentar Di kolom Komentar Youtube Saya Tadi Ada Yang Komentar Gimana Ya Saya Akan Menjawabnya Sekalian Disini Gitu Ya Sebentar Sebentar Jadi Alangkah Baiknya Kalian Buat Playlist Di Channel Kalian Kalian Masuk Ke Channel Nah Ini Playlist Nah Ini Sudah Ada Playlist Saya Kalian Masuk Playlist Jadi Nanti Kalian Itu Tidak Perlu Meloop Atau Mengulang Video Yang Ada Disini Looper Kalian Tidak Ada Disini Nah Masuknya Nanti Looper Disini Oke Disini Ya Tapi Disini Tidak Bisa Looper Terus Menerus Alias Kalian Harus Cek Setiap 3 Jam Itu Kalian Harus Cek Apakah Ini Looper Nyala Gitu Ya Jadi Looper Yang Ada Disini Ekstensi Tadi Cuma Mengakali Ini Cuma Mengakali Quality Videonya Saja Gitu Ya Oke Bisa Dipahami Mungkin Nah Ini Profile Yang Satu Sudah Setelah Itu Lakukan Ke Profile Profile Yang Selanjutnya Nah Ini Ya Nah Lakukan Dari Awal Lagi Setting VPN Nah Disini Harus Beda Negara Jadi Yang Pertama Tadi Kan Pakai Australia Part Jadi Disini Chrome Yang Kedua Kita Harus Pakai Sydney Oke Kita Secure My Connect Atau Connect Dengan VPN Jika Sudah Connect Kalian Klik Kanan Spoof Time Zonen Update Time Zone Dan Dia Berubah Menjadi Sydney Australia Sydney Cakep Setelah itu Kalian Masuk Ke Random User Agent Nah Jadi Disini Kenapa Kok Disetting Awal Tadi Harus Kita Nyalakan Dan Kita Matikan Yang Tidak Berbau Windows Dan Kita Nyalakan Yang Berbau Windows Nah Disini Dia Akan Mengambil Browser Browser Yang Berbau Chrome Safari Chrome Sorry Bukan Safari Nah Ini Chrome Nah Kalau Kita Ganti Dia Mozilla 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 Nah Seperti itu Ini Untuk Ngakali Biar Tidak Nonton Videonya Itu Tidak Di Browser Chrome Semuanya Oke Jadi Bisa Dipahami Nah Setelah itu Kalian Masuk Lagi Ada yang Order RDP Oke Tunggu sebentar Bang Nah Kita lanjut Masuk Ke WR Untuk Mengecek IP Apakah Sudah Berubah Oke Disini Kita Lihat Nah Disini IP Ini Ya Di Profile Kedua Di Chrome Yang Kedua Cloning Yang Kedua Kita Lihat Di Cloning Chrome Yang Pertama Ini Sebentar Sebentar Nah Bisa Kalian Lihat Ini Profile 1 Cloning 1 23 146 Di Profile Yang Kedua Disini 114 Oke Bisa Kalian Lihat Perbedaannya 146 Yang Disini 114 Oke Jadi Disini IP Beda Jadi Setiap Chrome Atau Cloning IP Berbeda Dan Inilah Caranya Kita Sambil Udut Dulu Sebentar Saya Nyalakan Rokok Oke Teman Teman Ya Begitulah Saya Sebetulnya Saya Nggak Niat Buat Video Nggak Niat Buat Ngajari Kalian Buat Apapun Itu Saya Istilahnya Main Pribadi Tapi Saya Buat Konten Di TikTok Kok Rame Pada DM Pada Pesan Di Oke Kita Lanjut Ya IP Sudah Berbeda Oke IP Sudah Berbeda Kita Tapi Disini Masih Merah Kalian Lakukan Juga Seperti Ini Close Setelah Itu Refresh Dia Akan Berubah Menjadi Hijau Seperti Ini Di 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 Masuk Ke Youtube Ketik aja Youtube Nah Di Sini Ya Sebentar nah ini lemot ini teman-teman sebetulnya pengaruh lemot ini adalah koneksi dengan negara koneksi VPN ke negara tersebut gitu ya jadi kenapa kok lemot padahal internet di RDP itu ini ya yang kita cek kita cek kecepatan internet yang ada di RDP kalau tidak koneksi dengan VPN itu segini ya kita coba tes kecepatan dari internet RDP itu berapa sih nah segini teman-teman kalian lihat 30 eh sorry 3000 mbps setara dengan 3 giga 3 giga kecepatannya 3 giga kalau di Indonesia mungkin 100 mbps sudah kenceng ya nah disini 3000 mbps tapi kalau sudah koneksi dengan VPN itu tergantung negara tersebut bisa jadi lemot bisa juga cepat gitu ya nah disini kita ketikkan lagi jangan copy paste ya jangan copy paste kita ketik lagi apa fungsi dan kegunaan RDP usahakan channel atau video kalian itu muncul di pencarian SEO-nya harus bagus ya biar muncul di pengaturan oke bentar mana aku nggak muncul tadi munculnya di nomor 4 sekarang aku nggak muncul bentar-bentar kita cari dulu ya nah kita coba cari SEO yang agak ke atas apa manfaat beli RDP ini ya ini kan dapat SEO nomor 3 kita lihat apa manfaat manfaat beli RDP nah mana ya kok nggak muncul juga nggak ada teman-teman coba kita ketik ini ya YouTube kita tambah YouTube kui nama channel nah ini paling atas ya bisa kalian mix atau campur seperti ini nama dari judul video kalian beserta nama channel kalian nah gini ya disini nomor 1 SEO-nya oke karena YouTube kui kan cuma satu gitu ya kan pasti SEO-nya nomor 1 gitu ya kan oke kita view nah disini nanti laporannya di analitik itu kalian masuknya di hasil pencarian ya maksudnya kategori hasil pencarian nah untuk channel kui yang ini YouTube kui ini kebanyakan itu presentasinya dari halaman channel karena kebanyakan pengunjung channel yang nonton video ini itu dari tiktok gitu ya jadi yang di link yang ada di tiktok kan saya arahkan ke channel saya jadi analitiknya dia sangat besar dari halaman channel 81% dari halaman channel ya untuk penelusuran YouTube cuma 5% gitu ya kan nah ini oke kita lanjut ke RDP nya oke disini iklannya nggak dapat bayaran kita skip aja ngomongin masalah iklan mungkin nanti ya kita bahas di next video tentang naikin dolar YouTube oke mungkin Chrome yang kedua oke kita refresh dulu bentar kita ulangi ya kita ulangi ya sebentar ini agak lemot apa manfaat beli RDP YouTube kui oke disini ya nah bisa kalian tonton by video dari keyword bisa juga kalian dari playlist ya terserah tergantung kalian kalau dari video halaman pencarian itu kalian loopernya lewat sini nah disini ya kalian setting jangan 100% ini dari awal yang disini waduh sorry nah disini kalian setting dari awal yang disini ya ini yang belakang kalian majukan sedikit biar tidak terdeteksi menonton semuanya gitu ya oke mungkin segini nah nanti kita masih ada tutorial yang mouse dan keyboard record oke langsung saja kita tutorial ya disini pakai dua cloningan dulu takutnya durasi kepanjangan kalian masuk ke file explorer file explorer ya sebentar kita masuk ke download alat tempur nah ini kalian masuk ke folder mouse terus kalian install dulu next 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 install dan hilangkan centangnya finish jangan dibuka dulu aplikasi mouse keyboard recordnya setelah itu kalian masuk ke folder crack untuk serial number nya kalian copy ya kalian copy nah kalian minimize setelah itu shortcut dari keyboard and mouse nya kalian klik kanan open file location kalian paste disini nah pilih replace setelah itu buka yang serial kalian copy dari sini ya nah dari sini kalian copy kalian tutup kalian tutup ini juga kalian tutup setelah itu buka software mouse and keyboard nya masuk ke help purchase terus pilih registration pastekan disini setelah itu oke nah thank you for purchasing this product oke nah setelah itu masuk ke tools terus option kalian centang yang ini ya do not stop repeating if user move mouse by hand kalian centang nah setelah itu kalian pilih yang repeat repeat nya mau kita ulangi berapa banyak kalau disini saya biasanya 99,9 sorry 999 nah selanjutnya kalian pilih record record keyboard nya itu mau diapakan di pola seperti apa kalian record dulu ya kalian record nah disini dia sudah mulai berjalan record kalian harus urutkan dulu dari corollingan yang pertama ya nah usahakan disini langsung tampil di halaman youtube kalian disini ya nah usahakan disini ya nah kalian buat seperti ini klik dua kali nah setelah itu kalian disini sebentar kita asik dulu kalian disini harus tekan keyboard arah untuk mempercepat video ini ya nah disini ya nah ini ada 5 second mempercepat 5 second 5 second 5 second nah ini nanti untuk mempercepat video ini untuk memajukan video ini tidak terhitung di jam tayang kalian nah fungsinya apa kok harus begitu karena untuk mengakali biar tidak ke deteksi bot karena kalau kalian nonton videonya dari awal hingga akhir itu nanti ke deteksi bot bisa jadi ke deteksi bot gitu ya nah jadi disini untuk mempercepatkan biasanya orang ya kan nggak mungkin robot gitu ya kan nah ini bisa kalian tepatkan durasinya satu menit itu paling satu menit itu sudah paling banyak ya jangan banyak-banyak usahakan maksimal itu satu menit mempercepatnya oke lakukan di cloning yang kedua cloning yang kedua cloning yang kedua ini kan tidak dari playlist jadi kalian geser-geser mouse-nya gini nah kalian cepetkan juga nah arahkan di keyboard arah maju ya arah nyepetin pokoknya ya nah ini nah jika sudah dilakukan ke semua cloningan kalian stop recordnya bisa kalian klik disini dan juga bisa pakai shortcut shift plus F2 mana oh sorry tekan caps lock ya disini oke nah disini kalian menamai recordnya apa terserah ya disini saya menamai 1 nah klik ok dan dia akan menyimpan di bawah untuk lokasi file-nya ya ini ya nah jika sudah terbuat rekaman seperti ini kalian bisa meripit atau menjalankan rekaman kalian dengan cara ALT plus F3 oke ALT plus F3 serepet oke nah kalau sudah berjalan gini kan nutup RDP-nya kan susah kalian gini ya sebelum menjalankan repitan atau record mouse-nya ini kalian seperti ini nah ini kan bentar kita lebar dulu ya agak berlebar nah bisa kalian klik yang ini nah ini ya ini kan mouse-nya sudah berjalan sendiri sesuai yang kalian record tadi nah jika untuk mematikan RDP-nya kalian langsung saja klik ini ya kan klik silang nah tapi kalian jangan takut kalau kita tutup RDP nanti videonya tidak berjalan tenang disitu videonya tetap berjalan tetap menonton kita coba ya nah disini ya kita coba kita close kita oke nah kita buka lagi RDP-nya remote desktop connection nah ini ya IP-nya otomatis tersimpan kita klik connect nah ini ya yes dan dia membuka RDP RDP apakah mengulang settingan atau tidak nah ternyata tidak ya jadi aman jadi kenapa kok harus dimatikan RDP-nya yang pertama kalian tidak memakan listrik terlalu banyak yang kedua kalian menghemat internet di rumah kalian jadi untuk koneksi laptop atau komputer kalian ke RDP itu memerlukan sinyal yang kuat jadi pastinya nanti memakan kuota banyak untuk menghindari itu kalian matikan saja RDP-nya oke mungkin dua itu ya fungsinya untuk mematikan RDP nah oke kemarin ada pertanyaan juga seperti ini bang jika sudah nonton semua semua kloningan jika sudah menonton atau sehari sudah 10 jam gimana cara caranya gitu ya kan oke di sini saya sudah istilahnya sudah pakai 10 jam katakanlah ya kita pakai 10 jam kita stop mouse keyboardnya kita masuk ke file explorer cari file download alat tempur tadi nah kalian masuk alat tempur masuk ke bahan nah di sini ada nama file kill chrome oke ya nah jadi di sini kan tampilannya seperti ini tampilannya seperti ini ya kalian klik yang ini dia akan menutup semua chrome meskipun itu ada 30 chrome 50 chrome satu kali klik dia akan mati semuanya oke kill chrome ya kita enter nah di sini chrome-nya otomatis menutup semua nah jika untuk menjalankan lagi kalian harus setting dari awal saya contohkan satu kali ya nah di sini kita silang tapi di sini meskipun kita sudah kill atau menutup chrome-nya dia masih terkoneksi dengan VPN ya nah ini VPNnya masih hijau tandanya masih nyala kita disconnect dulu kita disconnect dulu setelah itu kalian hapus datanya ctrl shift plus delete nah all time centang semuanya ya clear data setelah itu connectkan lagi nah di sini ya di sini sudah negaranya sudah Australia part oke di sini kita connectkan spoof time zone lagi oke sudah berubah ke part ya nah di sini user agentnya kita get new lagi seperti itu udah ya langkahnya sama sama kayak tadi kalian tinggal masuk ur nyalain youtubenya ketik video kalian usahakan muncul di pencarian channel kalian usahakan muncul juga di pencarian caranya seperti itu nanti kalian tinggal ee mouse mouse and recordnya ini nggak usah nge record lagi ya jadi di sini sudah tersimpan jadi kalian tinggal repeat aja atau nyalakan atau njalankan mouse recordnya nah ini ya tapi usahakan cloningannya tadi kalau kemarin kemarin 30 cloningan terus kerekam di sini pasti 30 cloningan kan nah usahakan sama ya kalau kalian kemarin 30 cloningan dan sekarang atau besoknya 50 cloningan kan pastinya beda dengan yang kemarin jadi kalian harus record ulang merekam 50 chrome yang kalian cloning tadi seperti itu caranya ya nah mungkin bisa dipahami jika kalian masih bingung mungkin bisa tulis di kolom komentar atau bisa gabung ke grup telegram jadi sudah saya sediakan disini durasinya berapa menit bayuh 53 menit durasi oke nggak apa-apa kita skop dulu ya saya pamit mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dari penjelasan saya silahkan di koreksi di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati